Berarti sebenernya mensurasi kalau nyeri itu wajar ya, nggak wajarnya kalau nggak reda-reda Makan pedas sakit perut wajar ya dok? Gacauan level 4 mungkin ya Gacauan level 4 gitu, atau atasnya 6, 7, 8 gitu Habis itu sakit perut gitu kan Oke, tapi nggak wajar Hai, selamat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI Jangan lupa kalau tonton video ini atau video yang lain di Youtube channel PMI Solo Jangan di skip iklannya ya Karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Paduli Nah, seperti biasa analis member saya kali ini adalah sosok yang masih muda ya Masih muda, Nanti? Masih Masih lah ya, masih Oke, ada dokter Yayas dan juga dokter Maulana Ini kameranya di sini, bisa dadah-dadah dulu Kalau sudah sedang kuat Oke, jadi kita akan membahas sedikit tentang wanita nih Tapi alhamdulillah nih rasembernya cowok Jadi biar bisa lebih memahami wanita gitu Yayas yang lebih tahu ya Mbak Iya bener sih, tapi cowok juga wajib tahu jadi biar lebih mengerti gimana sih rasanya jadi perempuan setuju dan tema kali ini adalah kita akan bahas banyak soal reproduksi wanita ya alat reproduksi wanita jadi definisi dari alat reproduksi sendiri itu apa sih dok jadi alat reproduksi reproduksi itu kan suatu organ ya, organ di manusia dibagi jadi dua kan ada reproduksi yang khusus untuk laki-laki dan reproduksi untuk yang perempuan fungsinya apa? fungsinya itu ya sebagai reproduksi alat reproduksi itu, disitu ada sel-sel reproduksi sebagai perkembang biakan terkhusus kalau di wanita itu ada yang namanya rahim kan kita kenal rahim ketika terjadi pembuahan antara sel sperma dan sel telur itu akan membentuk suatu janin yang nantinya ditampung di rahim itu, jadi ya fungsinya sebagai alat reproduksi oh gitu, berarti ada bedanya ya itu bedanya cowok sama cewek kalau cowok nggak punya rahim kalau cewek punya rahim begitu reproduksi ya produksi artinya memproduksi ya memperbanyak keturunan memperbanyak keturunan gitu maksudnya itu oke, tapi kalau ngobrol soal reproduksi karena tadi ada perbedaan bahwa wanita tuh punya rahim kalau cowok nggak punya mana yang lebih beresiko dok? cowok atau cewek? sebenarnya soal resiko sendiri sama kedua dari gender ini bisa sama-sama mengalami infeksi atau resiko sendiri sendiri cuman lebih berat walaupun ada infeksi ini bisa diobatin dengan obat-obatan bukan berarti bisa diremehkan gitu aja kemudian sebenarnya daripada pria wanita tuh cenderung lebih bisa dan lebih mungkin dan rentan untuk terkena infeksi seksual itu sendiri kenapa sih kalau bisa cewek yang rentan lebih kena yang pertama tuh adalah dari tadi udah dijelasin dari kondisi anatomi atau bentuk dari organ reproduksi wanita itu sendiri dimana secara anatomi bentuk organnya kan beda ya antara cowok sama cewek sedangkan kalau yang alat kelaminan cowok itu tidak terlalu terbuka lebar seperti halnya pada perempuan sehingga membuat infeksi itu lebih gampang masuk pada organ reproduksi wanita dan kemudian dibandingkan dengan cowok kan punya wanita itu jauh lebih lembab sehingga jadi tempat atau tempat berkembang biak bakteri ini lebih cepat di bagian wanita oke oke berarti memang lebih beresiko mana sama-sama beresiko tapi lebih besar wanita ya untuk terkena penyakit-penyakit terkentu ya resikonya lebih tinggi di wanita ini makanya makanya podcast ini saya adakan ya supaya wanita itu bisa lebih aware begitu betul oke tapi kalau ngobrol soal wanita nih dok wanita kan ya seperti yang kita ketahui ya bahwa setiap bulannya dia ada masa menstruasinya betul dan seberapa penting sih wanita itu mengetahui masa menstruasinya apakah yang penting bulan ini mens mau itu siklusnya sampai 50 hari atau bahkan 60 hari gitu gimana dok ya seberapa penting seorang perempuan itu mengetahui siklus menstruasinya ya jadi kan siklus menstruasi itu kan sebagai sebuah tanda kalau seorang perempuan itu sudah menuju ke masa kedewasaannya gitu kan oh sudah dewasa ya sudah mengalami perkembangan secara fisik maupun dari ada pengaruh hormonal juga kan disitu nah siklus menstruasi ini kan biasanya terjadi setiap bulan gitu di wanita terus jadi dimana prosesnya itu ketika terjadi pembuahan kemudian ada peluruhan dari lapisan diding rahim ya itu nah keluarlah itu sebagai darah gitu jadi hasilnya itu dari sel telur yang tidak dibuai itu nantinya akan luruh kemudian keluar gitu nah siklus menstruasi ini kan penting karena sebagai tanda untuk misalkan khususnya buat perempuan yang ingin merencanakan kehamilan gitu kan perlu mengetahui masa suburnya pas waktunya kapan siklusnya dimana itu kan perlu juga diketahui dari siklus menstruasinya oke oke berarti ini sangat-sangat penting ya buat wanita tahu penting sekali cara menghitung menstruasinya gimana kayaknya tuh di google sudah banyak ya kalau mau panduan cara menghitung kayak gitu udah banyak ya nah itu pentingnya silahkan search sendiri apalagi kan sekarang ada aplikasi-aplikasi iya betul period gitu kan nah coba aja bisa pakai tanggal kan itu nah bener bisa pakai tanggal nih apalagi yang sudah menikah mungkin merencanakan kehamilan tadi ya bisa tuh dihitung pakai masa menstruasinya itu oke berarti yang penting banget ya menstruasi ini terus kalau kita ngobrolnya fokus ke wanita ya dok ya sebenarnya apa aja sih dok yang mempengaruhi kesehatan alat reproduksi wanita jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari masalah kesehatan pada reproduksi wanita yang pertama itu ada faktor sosial ekonomi dan demografi dimana tingkat kemiskinan kemudian tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi dan bisa juga karena serta tempat tinggal di daerah yang terpencil dimana mungkin di genitasnya lebih kurang kemudian ada juga faktor budaya dan lingkungan yaitu ada praktek-praktek tradisional kemudian kayak kepercayaan banyak anak-anak yang kerjeki oh iya betul bener banget terus ada juga yang faktor psikologis yaitu kayak akibatan dari keretakan dari orang tua kemudian depresi dan hilangnya rasa kebebasan pada wanita kemudian yang terakhir itu ada faktor biologis sendiri agak dekat sama micnya kemudian ada faktor biologis contohnya karena cacat sejak lahir kemudian cacat pada seluruh reproduksi pasca penyakit menular seksual oke berarti faktornya banyak ya apalagi mungkin yang paling sering di Indonesia adalah demografi dan sosial tadi ya dari tingkat pendidikan mungkin kurangnya edukasi bahkan masyarakat tuh kayak menganggap hal-hal seperti ini tuh hal-hal yang tabu untuk dipicarakan sebenarnya itu kan juga penting juga kesehatan reproduksi itu bener kita harus menjaga tuh sejak dini ketika mungkin dari SMP kali ya cewek-cewek mulai menstruasi gitu ya tapi di beberapa sekolah sebenarnya sekarang udah dari SD juga udah mulai diajarkan caranya dipisah antara cowok sama cewek terus yang cewek nanti diajarin sendiri oh gitu berarti sekarang sudah mulai lah ya sudah mulai untuk menyadarkan bahwa itu bukan hal yang tabu kalian wajib tahu betul betul loh oke itu tadi tapi kalau kita lihat nih zaman sekarang itu kan makanan itu serba micin ya kalau gak pakai micin itu gak enak gitu ada yang kurang gitu ada yang kurang bener kan bagai sayur tanpa garam itu ada gak sih dok pengaruh pola makan sekitar sehari-hari kepada reproduksi wanita untuk pola makan ya terutama ya kan zaman sekarang banyak makan makanan yang khususnya makanan yang berlemang seperti itu wanita yang sering makan-makan berlemang dan berminyak kan berpengaruh juga ke berat badan misalkan bisa terjadi obesitas itu nanti juga bisa berpengaruh ke siklus menstruasinya gitu apalagi kalau seorang perempuan yang jarang olahraga juga nah itu kan juga berpengaruh juga rentan juga terkena berbagai macam penyakit reproduksi salah satunya kan ada PCOS atau sindrom polikistik ovarium itu jadi pengaruh makanan itu ada oh oke apalagi kan kayaknya kalau mau mens tuh pengennya makan yang pedas gitu kan bener banget bener kan nanti di tengah-tengah tuh pengennya yang manis terus gitu bener kan dok gitu kan bener banget berarti itu bisa mempengaruhi kesehatan dan produksi wanita ya kalau misalkan kita gak kontrol gitu tentunya bisa mengaruhi oke luar biasa jadi emang tetap harus ngempet ya bahasa Perancisnya ya ngempet kalau misalkan ya boleh sedikit-sedikit boleh sesekali tapi ya ini gak gak melarang hanya mengurangi aja ya menyarankan untuk dikurangi begitu kayak yang geprek tetap gas itu berarti olahraga bisa mempengaruhi oh pasti kalau olahraga sendiri ini dia membantu meningkatkan kesehatan mental dimana saat kita berolahraga kita tuh akan mengeluarkan hormon yang namanya endorfin yang ini berperan dalam memperbaiki suasana hati dan juga mengurangi rasa sakit secara alami sehingga olahraga ini memang terbukti dapat mencegah stres dan dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita selain itu juga dari American Society of Reproductive Medicine itu pernah membuat studi yang hasilnya menunjukkan bahwa olahraga yang teratur itu dapat meningkatkan fungsi reproduksi dimana olahraga 30 menit setiap harinya itu wanita memiliki resiko invertilitas yang lebih rendah karena gangguan ovulasi oke contohnya Jennifer Badim gitu kali ya dia kan tuh rajin olahraga tuh anaknya tiga iya kan berarti memang berpengaruh berpengaruh ya ke hormonal juga sih ke hormonal juga berarti kalau hormonal kalau ngobrol soal stres bisa dong apakah bisa mempengaruhi juga tuh kalau stres itu kan bisa pengaruhnya jadi ada beberapa pengaruh ya yang pertama itu terkait dengan keseimbangan pH jadi kayak di alat reproduksi wanita itu kan ada namanya pH atau tingkat keasaman ketika seorang itu stres nanti bisa mengganggu keseimbangan asam di situ kan resikonya apa nanti bisa meningkatkan resiko infeksi kemudian penyakit-penyakit reproduksi yang lain gitu kan karena ada gangguan keseimbangan asam basah di situ terus yang selanjutnya itu bisa juga kalau udah stres depresi gitu cemas mudah juga rentan untuk terkena penyakit seperti penyakit ada namanya bakterial vaginosis itu terjadi karena ketidakseimbangan flora normal di dalam alat reproduksi wanita jadi kayak lebih banyak patogen yang menyebabkan penyakit gitu karena stresnya itu terus yang ketiga juga tentunya mengganggu masalah kesuburan kan terkait dengan siklus menstruasi kalau misalkan seorang perempuan itu stres bisa mengganggu kesuburan dan siklus menstruasinya itu sendiri gitu bener banget sih emang kadang menstruasinya telat gitu coba tanyakan pada diri anda sendiri apakah anda senang stres oke berarti ternyata stres itu sangat-sangat mempengaruhi ke kondisi daerah reproduksi wanita itu sendiri ya oke tapi kadang teman-teman yang cewek ini juga merasakan kalau misalnya ada stres gitu biasanya merasa ada sesuatu yang terjadi di area-area situ biasanya iya kan pasti ada yang terjadi gitu nah kalau ngobrol soal penyakit yang terjadi di reproduksi wanita dok biasanya gejalanya apa sih dok yang patut kita waspadai gitu sebenarnya untuk gejala umumnya sendiri itu yang pertama bisa nyeri ketika menstruasi sebenarnya wajar kan ya kalau kita nyeri misalkan keram perut atau sakit bungu sebagainya untuk menstruasi namun nyerinya kan biasanya reda tapi apabila nyerinya ini gak reda-reda itu bisa mengindikasikan masalah medis contohnya kayak endometriosis kemudian stenosis cervix atau peradangan pada panggul terus gejala yang kedua itu adalah rasa nyeri saat buang air kecil dimana selain nyeri menstruasi beberapa wanita itu bisa mengalami rasa nyeri ketika buang air kecil dimana kondisi ini itu bisa menjadi tanda dan penyakit dari infeksi saluran kemih vaginitis kista ovarium bahkan infeksi menular seksual jika memang mengalami nyeri saat berkemih bisa langsung periksa ke rumah sakit aja untuk pengecekan lebih lanjut kemudian yang terakhir ada sakit perut sering banget ya paling umum kebanyakan makan pedas iya benar banyak makan pedas nih jangan-jangan nih benar kalau sakit perut ini sebenarnya banyak ya kondisi medis yang terkait dengan sakit perut seperti kayak masalah pencernaan atau adanya masalah pada bagian rahim juga nah rasa sakit pada perut terutama perut yang bagian bawah itu bisa mengindikasikan adanya masalah seperti kayak kehamilan ectopik miom atau fibroid itu biasanya rasanya nyerinya di perut bagian bawah bisa juga karena dismenor atau sakit mens dan juga nyeri menstruasi yang tadi berlebihan itu oke berarti sebenarnya menstruasi kalau nyeri itu wajar ya nggak wajarnya kalau nggak reda-reda oke makan pedas sakit perut wajar ya dok kacauan level 4 kacauan level 4 gitu atau atasnya 6, 7, 8 gitu habis itu sakit perut gitu kan oke tapi nggak wajar jika tidak kunjung reda terus ada gejala-gejala yang lain juga ya oke berarti itu bisa diwaspadai teman-teman kalau misalkan nyeri perut apakah nyerinya merda atau tidak kayak gitu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan gitu ya betul oke itu terus kalau kita ngobrol soal saya rasa kalau tingkat pendidikan dan budaya di Indonesia itu kan masih sangat kental ya apalagi budaya lah ya budayanya masih sangat kental mungkin tingkat pendidikannya juga masih beragam ada yang mungkin kurang ada yang sudah kelebihan bahkan lebih-lebih-lebih lagi gitu kan nah otomatis kan tadi dikatakan mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita biasanya yang paling umum terjadi di Indonesia itu penyakit apa sih terutama terkait dengan kebersihan atau kesehatan dari reproduksi itu sendiri ya banyak sekali perempuan-perempuan itu misalkan tadi yang sudah disebutkan penyakit infeksi pada organ-organ reproduksi misalkan kayak bakterial vaginosis kemudian gonore kemudian vaginitis dan infeksi yang lainnya kemudian bisa juga tadi pengaruh dari hormonal bisa PCOS itu yang paling sering atau kista ovarium itu juga sering juga mengenai perempuan ya di Indonesia terus orang-orang yang dalam tanda kutip berhubungan bebas gitu kan itu kan juga resiko juga untuk terkena infeksi menular seksual gitu seperti HIV ataupun yang penyakit menular seksual yang lainnya dan atau juga penyakit seperti kegenasan ya kanser gitu itu yang paling parahnya sih kayaknya oke oke berarti sebenarnya banyak ya yang bisa terjadi akibat tidak menjaga kebersihan dari reproduksi wanita itu sendiri mulai dari infeksi sampai ke kanser juga bisa ngeri sekali nah itu tadi adalah resikonya yang sering terjadilah di Indonesia terus tipsnya gimana nih dok nah sebenarnya tipsnya tuh ada dari cara membersihkannya sendiri sama dari kesehatan sehari-hari untuk cara membersihkannya yang perlu diulangi adalah membersihkan area kemaluan itu dengan menggunakan air bersih dan mengalir tidak disarankan menggunakan sabun mandi atau apa itu tuh tidak boleh sebenarnya karena PH-nya itu tidak cocok kemudian kalau memang mau dibersihkan menggunakan sabun memang pilih sabun yang memang khusus untuk membersihkan daerah kemaluan kemudian juga untuk tips dari luarnya sendiri dimana kita itu perlu menjalani pola hidup yang sehat kemudian urutin berolahraga seperti tadi sudah dikatakan tadi juga sudah sempat dibahas juga mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga yang terakhir adalah menerapkan perilaku seksual yang aman dengan menggunakan pengaman aman dan halal ya jangan yang tidak halal beresiko nanti oke itu tadi tipsnya ya berarti ya tetap jaga kesehatan pola makannya juga dijaga ya terus pergaulannya juga dijaga teman-teman pokoknya yang yang stay halal aja lah ya yang aman-aman aja yang aman-aman aja betul jadi itu tadi adalah penjelasan tentang menjaga kesehatan reproduksi wanita ya dok ya nanti akan saya bahas perlu yang pria gak? soon episode selanjutnya episode selanjutnya nanti ya akan kita bahas yang pria ya nanti datang lagi ke sini loh ya oke jadi gitu dulu podcast kita pada hari ini sampai jumpa di Jabri Pemis selanjutnya dadah dadah video selanjutnya jadi Terima kasih.